Pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, Kasih Fajarini, kami siang melakukan rut show posyandu di dua kejamatan Jember Selatan. Dalam kunker ini, istri Bupati Hendi Siswanto ini berkomitmen terus all out dalam menurunkan angka stunting dengan melibatkan berbagai unsur hingga tingkat desa. Dengan tetap disiplin patuhi protokol kesehatan, rombongan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jember, kami siang tiba di Balai Desa Mojo Mulyo, Kecamatan Puger. Kedatangan istri Bupati Hendi Siswanto ini untuk melakukan kunjungan kerja memonitoring pelaksanaan posyandu di tingkat bawah. Kasih Fajarini berkomitmen untuk terus sinergi melibatkan para ibu kader PKK dalam menuntaskan berbagai program. Di antara yang menjadi fokus perhatian adalah penanganan stunting, kematian ibu hamil dan anak di Kabupaten Jember. Burin bertekad untuk terus all out dalam menekan angka stunting tersebut. Menurutnya masyarakat harus terus diberi edukasi tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pola hidup sehat dengan gizi yang seimbang. Pada pagi hari ini saya di Kecamatan Unger, ada 12 desa. Dan di sini tim penggerak PKK Kabupaten Jember bermonitoring dan sekaligus melombakan dari sembilan proyek PKK. Alhamdulillah. Dan kerjanya tim penggerak PKK Kabupaten Jember mau menurunkan angka kematian ibu, anak, dan angka stunting. Dan kalau tim penggerak PKK Kabupaten Jember harus bisa kolaborasi dengan kecamatan 31 kecamatan seluruh Kabupaten Jember. Dan Bapak Camat dan ibu semuanya dari 31 kecamatan harus bisa untuk membantu, kita harus kolaborasi. Itu pasti insya Allah stunting AKI AKB insya Allah mau turun. Selain di Kecamatan Puger, Kasih Fajarini juga berkunjung di Kecamatan Gumuk Mas. Kasih Fajarini juga meminta seluruh kader PKK dan posyandu untuk terus membantu pemerintah daerah dalam upaya menekan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Jember. Hal ini pun mendapat respon baik tim penggerak PKK tingkat kecamatan. Selain soal stunting, Kasih Fajarini juga meminta para ibu PKK juga untuk berperan aktif dalam melakukan sosial pentingnya vaksin COVID-19, serta wajib disiplin dalam protokol kesehatan secara ketat. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.